Al-Amin Kebalikannya itu banyak Maksudnya kebalikan disini adalah Kasus dimana Tilawahnya tidak mansuh Tapi justru yang mansuh Hanya sepertas hukumnya Sampai akhir ayat Itu nanti Menasih firman Allah Justru yang menasih yang kedua Karena kan awalnya setahun Kemudian menjadi Empat bulan Karena ayat yang kedua ini turun Belakangan dibandingkan yang pertama Walaupun itu sejarah Tilawah Ini dahulu yang Apa namanya Dahulu yang ini Tapi nuzulnya itu Duluan yang pertama Menurut il tidak boleh menasih Sebagian hukum Sebagian mana tidak boleh menasih Keseluruhannya Bagi layah juzun Layah juzun Naskut tilawah Dunal hukmi Wa aksuhu Tidak boleh menasih Tilawah dengan tanpa hukumnya Dan sebaliknya Menasih hukum Dengan tanpa tilawahnya Karena yang namanya hukum itu kan Adalah Makna yang diindikasikan oleh Lafad Kalau salah satunya Tidak ada Maka yang lainnya pun Akan tidak ada Hibatnya talazum Makna itu kan ada Karena ada lafadnya Dan untuk menghasilkan makna Butuh lafad Kalau salah satunya Tidak ada Berarti yang lainnya Tidak ada Nilai kelazimannya itu Kalau Umpama Dengan memperlihatkan Sifat dalalahnya Meninjau sifat dalalahnya Yang sedang kita bahas Ini bukan Sedalam pembahan perspektif dalalah Jadi Tidak perlu Kita bahas itu Tidak Intinya Bantahannya itu Tidak tepat Sasaran Yang kita bahas Itu kan bukan Masalah dalalahnya Jadi meskipun Sudah dinaseh Katakan tilawahnya Yang penting Sudah pernah Menunjukkan Madelul Sudah selesai Sebenarnya Jadi menaseh Sebuah praktek Mengerjakan sesuatu Sebelum ada Kesempatan Untuk mengeksekusinya Boleh menaseh Adanya aturan Untuk melakukan Suatu hal Sebelum sempat Mengerjakannya Di alam Di alam Menaseh Menaseh Sebelum adanya Kesempatan Untuk mengerjakannya Andaikan Apa Naya boleh Menaseh Sebelum ada Kesempatan Untuk mengerjakannya Ya nanti Niscaya Dalam semacam itu Ya nggak ada Yang namanya Taklif Karena taklif Itu ya Setidaknya Sudah ada Rentang waktu Yang memungkinkan Untuk mengerjakannya Itu namanya Taklif Adanya Pembebanan Belum sempat Mau Belum sempat Dieksekusi Ada rentang waktu Untuk mengeksekusi Tapi instruksinya Sudah dihapus Yang namanya Tidak taklif Bantahannya Begitu Sebenarnya Nggak masalah Yang penting Awal taklifnya Ada Yang penting Asal taklifnya Itu kan Ada Kemudian Asal taklifnya Itu hilang Ini Semacam ini Terjadi Dalam kisahnya Penyembelehan Penyembelehan Itu ya Hari Raya Itu ya Dulu Di sama Nabi Ibrahim Atau Hari Raya Sekarang apa Besok Atau kemarin Aneta Iya Kalau nggak ada Hari Raya Ya nggak apa-apa Saya tanya Hari-hari ini Atau besok Atau kemarin Nggak ada Hari Raya Kalau Antum Nggak ada Hari Raya Nggak Perayakan Itulah Fa'inal Qalila Umiro Bidha Bihibnihi Alehim Assalatu Alehim Assalatu Wassalam Iqal Ta'ala Hikayatan Anhu Qolaya Bunaya Ini Aro Filmana Mianni Az Bahuka Fangzur Madha Tarkola Ya Abatif Ya Abatif Alma Tukmar Jadi Sebelum Sempat Melakukan Eksekusi Sudah Dinaseh Dengan Wafadain Ibadat Setelah Memungkinkan Melakukan Itu Adalah Khilaf Zohir Menyalahi Zohir Minhal Ambiya Fimtital Amri Min Mubadar Itu Tidak Tidak Sesuai Dengan Nilai Zohir Para Nabi Menakala Mengerjakan Apa Yang Diperintahkan Pasti Mubadar Pasti Bergegas Untuk Mengerjakan Apa Yang Diperintahkan Kalau Memang Nasihnya Setelah Tamakun Ini Janggal Seolah-olah Nabi Ibrahim Mengulur Waktu Begitu Jadi Yang Paling Memungkinkan Adalah Kopra Tamakun Ini Saya Lagi Nanya Oh Iya Tanya Apa Ini Nas Nas Tamakun Yang Mana Yang Mana Berarti Menurut Saya Itu Si Ibrahim Alayhi Salam Iya Nabi Ibrahim Kenapa Emang Beliau Sudah Bisa Melakukan Penyembelihan Tapi Dicegah Emang Sudah 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 Tinggal Nyebeli Persiapannya Sudah Dilakuin Ya Mana Yang Bilang Gitu No Itu Ya Bunaya Kan Ceritanya Begitu Mana Yang Bilang Ceritanya Begitu Mana Kan Mau Disebeli Ransu Diganti Berarti Emang Fiilnya Mau Tinggal Gorok Emang Emang Gimana Ceritanya Sudah Sudah Siap Siap Sudah Diasa Sudah Apa Gitu Ya Sering Diceritain That Kayaknya Iya Kan Versinya Banyak Ada yang Versi Sudah Dipo Apa Namanya Pisaunya Sudah Dijalanin Di leher Tapi Nggak Kepotong Ada Yang Baru Bilang Ditaruh Ada Yang Bilang Sudah Dipotong Intinya Ini Sudah Feel Tapi Nggak Bisa Tapi Bukan Itu Ada yang Bilang Baru Naruh Pisaunya Di leher Langsung Diganti Berarti Kan Koblat Tamakun Kalau Gitu Tamakun Kan Memungkinkan Nah Iya Baru Ditaruh Di leher Sudah Diganti Berarti Kan Belum Memungkinkan Potensi Yang Dilihat Potensi Mengerjakannya Ya Iya Kayak Gini Anaknya Sudah Ada Pisaunya Sudah Ada Terus Sudah Diasa Pisaunya Itu Ada Tamakun Beda Lagi Hal Misalkan Sholat Misalkan Misal Aja Sholat Diperintahin Malam Hari Habis Itu Siangnya Di Nasah Nah Sebelum Tahu Caranya Gimana Hanya Kan Perhatikan Konsep Koblat Tamakun Itu Gimana Kan Disebutkan Bi Bi Alam Yadeghul Waktuhu Audah Kola Walam Yam Dimin Humayasa Uhu Paham Paham Untuk Maksud Redaksi Disini Walam Yam Dimin Humayasa Uhu Tidak Bisa Menunaikan Dari Itunya Jadi Tidak Ada Renang Yang Memungkinkan Untuk Ia Mengerjakan Itu Iya Tapi kan Itu Memungkinkan Tad Kapan Memungkinkannya Kan baru Naruh Pisau Di Leher Langsung Diganti Tidak Tad Tinjauannya Tad Ini Ini Kalau Saya Ngelihat Tad Iya Ini Kayak Konsep Sholat Tad Iya Gini Contoh Kayak Wanita Yang Mens Itu Ya Wanita Yang Mens Katakan Dia Mens Ya Mens Di Masuk Masuk Waktu Duhur Tapi Di Waktu Yang Tidak Memungkinkan Dia Untuk Melakukan Takbir Atau Ihram Umbama Dia Sudah Men Seduluan Itu Wajib Sholat Ya Wajib Kan Dia Tidak Ada Kesempatan Untuk Melakukan Takbir Pun Tidak Masa Wajib Sholat Ya 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 Ini Tad Ya Dia Sudah Masuk Waktu Tad Makanya Kan Nantum Melihat Disini Ada Dua Kait Di Alam Yatuh Waktu Itu Kan Bagian Pertama Bagian Yang Kedua Sudah Sekolah Tapi Tidak Ada Rentang Waktu Yang Memungkinkan Dia Untuk Mengerjakannya Ini Pakai Au Iya Au Karena Harusnya Wanita Tadi Ternasah Ternasah Tidak Sholat Tidak 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 Karena Dia Tidak Menemukan Rentang Waktu Yang Memungkinkan Bagi Dia Untuk Melaksanakan Sholat Jadi Mas Waktu Zuhur Itu Kalau Mens Tidak Wajib Kodok Nantinya Tapi Kalau Misalkan Cukup Buat Empat Rokaat Ini Kan Wajib Kodok Wajib Wajib Karena Dia Menemukan Tentang Waktu Untuk Itu Nah Iya Sama Ini Nah Nah Iya Nabi Ibrahim Itu Kan Pas Mulai Yakin Ada Perintah Jadi Instruksinya Kan Beneran Oh Iya Instruksi Perintah Untuk Nyebeleh Anak Saya Akhirnya Kan Ngasah Setelah Ngasah Ditaruk Lehernya Ternasah Langsung Dengan Keterangan Berikutnya Gak Gak Gitu Gitu Sih Tad Terus Gimana Tidak Gini Kan Nabi Ibrahim Gak Tau Tad Kalau Misalkan Gak Tau Gak Tau Ada Ayat Lain Rasa Ya kan Taunya Pas mau Nyebeleh Ya Tapi Secara Potensi Sebelum Itu Ada Waktunya Nah Iya Dalam Berentang Waktu itu Nabi Ibrahim Hanya Sempat Untuk Prepare Nyebeleh Aja Ya Udah Beda Sudut Pandangnya Saya Berikan Tad Sebenarnya Ya Gak Apa Iktilafkan Roh Mah Ya Gak Apa Kalau Antum Punya Pandangan Lain Gak Apa Ini kan Wati 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 Maluk Jadi Jadi Maksudnya Sebagian Ulama Melihat Itu Sebagai Badat Tamakun Iya Ada yang Meninju Sebagai Badat Tamakun Tapi Ini Hilafuduhir Karena Namanya Nabi Itu Kondisinya Pasti Mubadara Alam Tithalil Amir Ya Berarti Kan Dilihatnya Potensi Kalau Itu Emang Bisa Dikerjain Kan Secara Tuhirin Tulisan Yang Bilang Gitu Mana Gak Gitu Tad Maksudnya Ya Enggak Saya Kan Ikutin Antum Tulisan Yang Bilang Gitu Mana Pemahaman Dari Sini Ya Kalau Antum Melihatnya Badat Tamakun Ya Gak Apa Cuman Itu Hilafuduhir Kata Sheikh Zakaria Alon Sorry Gitu Aja Gak Usah Pusing Itu Kan Menurut Pendapat Personal Dari Sheikh Zakaria Kan Ya Sudah Ada lagi Yang mau Ditanyakan Kok gak Ada Sudah Gitu Gimana Emang Ada Yang bilang Badat Tamakun Ada Mutazilah Itu Bilangnya Badat Tamakun Saya Kayak Mutazilah Saya Kan Gak Bilang Antum Kayak Mutazilah Mengatakan Badat Tamakun Kalau Antum Ternyata Memiliki Sudut pandang Yang sama Dengan Mutazilah Ya Gak Apa Sama Bukan Berarti Akhirnya Profilnya Jadi Sama Kan Mutazilah Ikut Saya Gitu Ya Gitu Juga Gak Semua Itu Dianalogikan Contoh Kayak Gini Orang Kafir Tidak Menganggap Anjing Itu Najis Nah Imam Malik Juga Enggak Menganggap Nanjing Itu Najis Hanya Ta'abudi Saja Itu Membasu Tujuh Kali Dengan Apa Kemudian Dikatakan Imam Malik Ikut-ikut Orang Kafir Kan Ya Enggak Orang Kafir Enggak Ada Konsep Najis Malah Enggak Ada Malah Enggak Ada Lasi Yama Apa Mau Disamakan Enggak 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 Nah Sunnah Bil-Quran Wal-Quran Bisunnah Boleh Menghapus Sunnah Dengan Al-Quran Sebagaimana Menasah Keharoman Berhubungan Seorang Yang puasa Dengan istrinya Di malam Hari Itu kan Ditetapkan Dengan Sunnah Nanti Dinasah Dengan Ayat Al-Quran Jadi Dihalalkan Di malam Hari Untuk Berhubungan Dengan Istri-istri Kalian Menurut Kila Ya Junnah Suhabi Menurut Kila Enggak Boleh Menasah Sunnah Dengan Al-Quran Kenapa Karena Firman Allah Dikatakan Jadi Karena Sunnah Itu Mubayin Untuk Quran Bukan Al-Quran Yang Mubayin Untuk Sunnah Jangan Dipalik Paradigmanya Menurut Kila Begitu Kulna Laman Ya Gak Bapa Kedua Danya Dari Allah Rasul Itu Dalam Masalah Syariat Tidak Berbicara Dari Keinginan Pribadinya Itu Wahyu Yang Diturunkan Ini Kaitannya Dengan Syariat Cuman Kalau Rasul Menyampaikan Pendapat Pribadi Ya Bukan Syari Wahyu Karena Rasul Sendiri Pernah Ditanyai Oleh Salah Seorang Sahabat Ini Dari Pendapat Engkau Pribadi Atau Dari Allah Pendapat Saya Pribadi Ini Menunjukkan Bahwasannya Tidak Apa-apa Kalau Punya Pendapat Pribadi Juga Rasul Kalau Rasul Itu Istilahnya Sebagai Syari Jadi Perspektif Syari Perspektif Syari Masa Rasul Mengatakan Cinta Pada Aisyah Perlu Pewahyuan Dari Tuhan Tidak Perlu Paham Kan Maksud Saya Ya Ya Udah Tapi Masa Enggak Disebut Wahyu Apa Rasul Bilang Cinta Aisyah Itu Mau Disebut Wahyu Iya Saya Nanya Ini Ya Enggak Enggak Kenapa Rasul Rasul Berarti Rasul Bisa Berbuat Kesalahan Dalam Selain Koridor Syariat Umpama Salah Persepsi Bisa Rasul Sempat Curiga Pada Aisyah Pada Hadis Sulifki Rasul Bilang Bertobatlah Kepada Allah Kan Begitu Rasul Sali Terus Rasul Juga Pernah Salah Sangka Dalam Masalah Kurma Masalah Sholat Yang Diingatkan Oleh Zuliyadain Yang Pernah Bisa Dan Tidak Masalah Justru Menunjukkan Bahwasannya Rasul Itu Benar-benar Manusia Yang Diutus Rasul Itu Manusia Biasa Allah Muliakan Derajatnya Rasul Sendiri Bilang Lebih Ngerti Dengan Urusan Duniawi Jadi Kalau Saya Komentar Tidak Perlu Jadikan Pegangan Dalam Masalah Duniawi Kemudian Yang Menunjukkan Jawasnya Wana Zalna Aleikal Kitabah Dibyana Likulis Syai Kami Turunkan Al-Quran Itu Sebagai Penjelas Untuk Segala Sesuatu Bahkan Untuk Hadis Sekalipun Tidak Masalah Kahwa Bihi Sebagaimana Boleh Menasa Al-Quran Dengan Al-Quran Itu Semini Sebagai Contoh Yang Terdapat Pada Ayah Iddat Wafah Ucapan Sayang Semacam Ini Lebih Utama Daripada Yang Di Ucapkan Oleh Imam Tajuddin Al-Subuqi Karena Ucapan Yang Diucapkan Oleh Imam Tajuddin Itu Memberikan Persepsi Bahwasannya Hilaf Berlaku Berlaku Untuk Nasak Antara Quran Dan Quran Saja Padahal Tidak Begitu Bagi Yang Memperbolehkan Menasa Al-Quran Dengan Al-Quran Dengan Sebagian Al-Quran Waya Juzuf Fil Asuhi Naskuhu Biha Mutawatirotan Aw Ahadan Boleh Menasak Al-Quran Dengan Hadis Baik Hadis Yang Mutawatir Maupun Ahad Hadis Ahad Tidak Tidak Apa Bagilah Ya Juzum Tidak Boleh Ika Uli Ta'ala Kulmayaku Nuli An Ubadillahu Mintil Gaw Inafsi Wanaskuh Bisunah Tabdilun Mintil Gaw Inafsi Ayat Ini Artinya Katakan Aku Tidak Akan Mengganti Syariat Yang Muncul Dari Diriku Sendiri Dengan Sunnah Berarti Muncul Dari Ada Peran Rasul Secara Langsung Untuk Merubah Syariat Kulnama Mnu Karena Wama Yantiku Anil Hawa Ya Tidak Bisa Kita Katakan Demikian Meskipun Itu Dari Rasul Secara Allah Tapi Rasul Itu Tidak Mengatakan Itu Atas Dorongan Hawa Nafsunya Pasti Dari Pewahyuan Menurut Kuln Apanya Untuk Menggambungkan Hadis Taitur Dan Taitur An Yang Ayat Quran Pertama Itu Perintah Allah Untuk Nabi Untuk Mengatakan Kepada Umatnya Aku Tidak Akan Merubah Syariat Dari Unsur Kesengajaanku Sendiri Nah Ini Sebenarnya Bisa Ditafsiri Bahwasannya Kalaupun Rasul Mengucapkan Sesuatu Yang Bisa Berimbas Pada Syariat Itu Bukan Karena Dari Beliau Sendiri Karena Mayantiku Anil Hawa Pasti Dari Pewahyuan Bukan Karena Beliau Individunya Tahunya Kita Gimana Apa Tau Ya kan Mayantiku Anil Hawa Selesai Oh Ini Iya Betul Atau Mulai Skeptis Enggak Tanya Aja Iya Saya Juga Tanya Takutnya Mungkin Beliau Yang Kulmayaku Nulian Ubat Silahum Itu Juga Sandarannya Kesana Yang Apa Yang 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 Pertama Kulmayaku Nulian Ubat Silahum Min Tir Koy Nafsi Kita Tau Dari Mana Yang Wahyu Sama Yang Emang Nafsi Mungkin Buat Hati-hati Ya Kalau Rasul itu Membicarakan Tentang Syariat Ceras Mayantiku Anil Hawa Rosul Enggak Mungkin Membericarakannya Berdasarkan Hawa Nafsu Sendiri Syariat Loh Ya Berarti Kan Oh Berarti Ya Ya Mungkin Enggak Saya Cuman Mau Ini Aja Beliau Yang Kulmayaku Nulian Tahu Itu Mungkin Lebih Hati-hati Yang Bilang Gitu Mana Itu Maksudnya Karena Dia Mana Ada yang Hati-hati Tempat Terjadinya Naseh Itu Adalah Hukum Sedangkan Dalalah Quran Kepada Hukum Itu Zoni Kalau Memang Redaksinya Zohir Kalau Redaksinya Nas Berarti Dalalah Kotiah Walakin Nas Al-Quran Bi-Sunnah Lam Yakok Ila Bil Mutawati Rah Bil As Menaseh Al-Quran Dengan Sunnah Itu Tidak Ada Yang Terjadi Kejauh Dengan Hadis Mutawati Terjadinya Bukan Masalah Yajus Atau Enggak Tapi Terjadi Atau Tidak Menurut Al-Quran Terjadinya Hanya Dengan Mutawati Menurut Kil Terjadi Dengan Yang Ahad Juga Contohnya Menaseh Khobar Tirmidhi La Wasyata Li Waris Karena Itu Untuk Ayat Yang Kutiba Alaikum Idha Hadha Hukum Motu Intarok Kho Ronil Wasiyah Jadi Seolah-olah Boleh Mewasiatkan Harta Padahal Tidak Ada Wasiat Untuk Waris Kula Lanusalim Adama Tahu Tridali Kita Tidak Benarkan Bahwa Tidak Mutawatir Tidak Kita Benarkan Itu Tidak Mutawatir Dan Semacamnya Bagi Para Mujutahid Yang Menghukumi Dengan Nilai Nasakh Likur Bih Min Zaman Il Wahyi Karena Beliau Lebih Dekat Dari Turunnya Wahyu Jadi Nilai Kemutawatir Hanya Lebih Memungkinkan Untuk Dideteksi Bisa Bisa Dih Mengerti Yang Ngertinya Dimana Beliau Ngerima Kalau Tidak Ada Mutawatir Beliau Menanggapi Bagi Yang Mengatakan Bahwasannya Mutawatir Ada Hadis Yang Tidak Mencapai Derajat Mutawatir Yang Bisa Menasak Al-Quran Ini Hadis Jawaban Dari Sek Zakaria Kita Menolak Dikatakan Tidak Mutawatir Hadis Mutawatir Oh Ada Hadis Tersebut Kenapa Berarti Beda Iktilaf Ya Memang Iktilaf Orang Ulama Hadis Juga Nah Berarti Nasakhnya Tidak Sepakat Eh Nasakhnya Sepakat Cuman Konsepnya Tidak Iya Jadi Konsep Mutawatir Ada ulama Hadis Sendiri Silang Pendapat Ini Sudah Mutawatir Atau Belum Ya Misalkan Bagi Orang Yang Tidak Bilang Mutawatir Ya Berarti Nanti Dia Konsepin Oh Ini Akad Jawa Belum Tidak Mbahas Jawas Atau Ada Bel Jawas Tapi Wuku Atau Adamul Wuku Itu kan Wuku Menurut Jadi Jadi kan Kalau versi Asoh Mengatakan Itu Mutawatir Versi Yang Tidak Asoh Mengatakan Oh Ini Ahad Hadisnya Berarti Wuku Kan Oh Berarti Mujdahid Al-Hakim Tiba-tiba Tidak Apa-apa Berarti Kalau Gitu Kalau Ada Kontradiksi Ayat Dan Hadis Yang Ahad Maka Bisa Dikalahkan Ayat Sesuai Dengan Konsep Ini Terjadi Tidak Gitu Ya kan Tinggal Dilihat Aja Yang Dianggap Hadis Ahad Itu Bener Ahad Atau Memang Sudah Mutawatir Kan Gitu Gitu Ada Orang Yang Konsep Ahad Mempraktekkan Ke Ayat Lain Maksudnya Ayat Lain Yang Mana Bisa Bisa Kan Terus Ada Ada Ayat Dan Hadis Kontradiksi Akhirnya Di Ini Di Nasah Yang Mana Ya kan Saya bilang Secara Konsep Wah Ya intinya Kalau wukuk Ya wukuk Kalau enggak Ya enggak Tapi ini kan Berdasarkan Observasi Dari Syekh Zakaria Saya Observasi Ini Nggak ada Yang terjadi Kayak gitu Karena Hadis Itu Mutawatir Jadi Emang Asal Asal Masalahnya Sudah Berbeda Karena Menurut Seksataria Ini Mutawatir Menurut Golongan Sana Tidak Mutawatir Aha Jadi Nggak Akan Ada Ending Tidak Bentar Konsekuensi Lain Bagi Orang Yang Bilang Tidak Terjadi Di Ahad Nasah Ya Dia juga Percaya Kalau Hadis Ini Doif Berarti Dia enggak Pakai Nasah Gimana Ya Kalau Hadis Doif Kan Emang Enggak Ada Perannya Dalam Hukum Hanya Fadwal Al-Aqmal Saja Ya Emang Enggak Nasah Berarti Berarti Dia boleh Aja Kutiba Alaikum Idha Hadro Hadakul Mautu Kalau Boleh Boleh Wukum Atau Enggak Yang Jadi Bahasan Nasuh Hukmi Kan Bedakan Antara Bahasa Yajus Dengan Bahasa Wakoa Atau Wuku Itu Beda Layacus Sama Lameko Itu Beda Gitu Loh Berarti Dari tadi Antem Enggak Paham Gini Gini Tidak Terjadi Enggak 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 Terjadi Berarti Enggak Bisa Gitu Atau Kan Enggak Bisa Berarti Kan Lame Yajus Gini Loh Ya Boleh Sama Enggak Boleh Kan Gitu Nah Boleh Itu Terjadi Atau Tidak Kan Begitu Nah Jadi Kalau Yajus Itu Belum Tentu Wukuk Kalau Wukuk Sudah Berarti Yajus Kalau Lameyajus Otomatis Enggak Wukuk Gitu Jadi Kalau Lameyajus Itu Sudah Pasti Tidak Yajus Sudah Pasti Tidak Wukuk Dan Otomatis Kalau Enggak Apa Namanya Lameyajus Otomatis Lameyako Otomatis Lameyako Bentar Ini Tidak Wakilalaya Yajus Nas Kul Kur'an Bil Ahad Iya Iya Muskelnya Dimana Sebenarnya Ini Saya Buatkan Diagram Furnya Saya Buatkan Diagram Gini Tidak Misalkan Ada Orang Yang Ini kan Ikhtilaful Dalam Hadis Apa Ini Ahad Atau Mutawatir Nah Orang Yang Enggak Mengambil Tidak Membolehkan Nasul Kur'an Bil Ahad Kan Berarti Dia Enggak Menasak Ayat Yang Dinasak Apanya Hukumnya Kan Iya Terus Yang Jadi Problem Antem Itu Apa Berarti Kan Katanya Enggak Boleh Lawasiyah Tali Warisin Terus Ya Or Dia menghukumi Oh boleh Wasiat Kepada Waris Gimana Gini loh Bagi Kili yang Mengatakan Wukuk Karena Mengenengahkan Acuan Ini Ya kan Bagi Yang Mengatakan Tidak Wukuk Mengacu Bahwasannya Ini Mutawatir Kan Begitu Nah Sedari Asal Bagi Yang Mengatakan Tidak Wukuk Itu Mengatakan Jawas Boleh Sebenarnya Hadis Itu Menasak Al-Quran Hanya Saja Tidak Tidak Wukuk Gitu Nah Tapi Menurut Kili Hal Itu Wukuk Buktinya Apa Ini Ada Hadis Ahad Ini Jawaban Dari Yang Mengatakan Tidak Wukuk Loh Itu Hadisnya Mutawatir Menurut Versi Kami Tetap Tidak Wukuk Meskipun Ya Jus Sebenarnya Ngerti Halo 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 Ya Ngerti Ya Itu Maksud Dari Nah Iya Kita Tidak Benarkan Bahwasannya Hadis Ini Tidak Menjadi Mutawatir Bagi Bagi Para Mujitahid Yang Mengatakan Adanya Nasek Di Sana Jadi Mujitahid Sebagi Mujitahid Ada yang Menasek Iya Memang Ada yang Tidak Ini Kan Makanya Muhmah Ya Sudah Sudah Jadi Gini Loh Ya Kalau Dibuat Diagram Ven Itu Katakan Ini Adalah Lingkaran Dari Layajus Lingkaran Tapi Kotak Gak Apa Layajus Kan Kebalikan Dari Layajus Apa Layajus Begini Nah Yang Layajus Ini Nanti Ada yang Yakok Ada Lang Lam Yakok Kan Begitu Di Dalam Rumpun Layajus Ada Yang Yakok Ada Lam Yakok Nah Yang Yakok Ini Hanya Dilingkaran Yakus Saja Katakan Begini Ini Yakok Karena Kalau Dila Yakus Otomatis Tidak Boleh Yakok Yakus Lebih Umum Daripada Yakok Kan Begitu Nah Nantinya Kalau Lam Yakok Lam Yakok Itu Bisa Yak Jus Bisa Layajus Paham Nggak Maksud Saya Iya Paham Iya Nah Ini Ini Yang Ijo Ini Berarti Dia Adalah Yang Ijo Ini Dia Alah Malah Hilang Semua Ya Gitulah Pokoknya Nah Hilang Semua Itu ada Yakok Disini Lam Yakok Jadi Ini Kasusnya Itu Sama Dengan Itu Loh Manil Jam I Wale Hulu Itu Loh Yajus Bisa Untuk Lam Yakok Bisa Untuk Yakok Lam Yakok Bisa Untuk Layajus Dan Yajus Kalau Layajus Nggak Bisa Ke Yajus Yajus Nggak Bisa Kelayajus Sama Kayak Antara Pohon Sama Batu Yang Bukan Pohon Bisa Memasukkan Batu Yang Bukan Batu Bisa Memasukkan Pohon Sama Kayak Jadi Jadi Ada Konsep Mantik Ya 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 Gitulah Wasakatu Kal Asli An Nas Sun Tid Bihar Saya Tidak Berkomentar Tentang Menaseh Sunnah Dengan Sunnah Sebagaimana Imam Tajuddin As Biki Ilmi Bih Min As Quran Bihar Karena Kita Tahu Kalau Al-Quran Saja Bisa Menaseh Ya Maka Ya Boleh Nanti Antara Sunnah Boleh Mutawatir Menaseh Mutawatir Ahad Menaseh Mutawatir Atau Ahad Dinasih Dengan Mutawatir Ahad Dinasih Dengan Ahad Boleh Mutawatir Dengan Ahad Juga Boleh Menaseh Al-Quran Dengan Hadis Ahad Al-Quran Kan Kot Ahad Itu Zoni Betul Tapi Dalalah Al-Quran Sendiri Zoni Selagi Lafatnya Itu Tidak Ihtimal Makna Lain Maknanya Kot I Kayak Akimus Sholah Itu Kan Kot I Tidak Ihtimal Kepada Yang Lain Lagi Yang Namanya Disebut Sholat Secara Syarak Itu Ya Itu Gak Ada Yang Lain Paham Paham Kan Ya Iya Rat Wahai Tua Ko'an Nasul Quran Bi Sunnah Fama Aha Quranun Adidun Laha Nah Kalau Bisa Menaseh Al-Quran Dengan Sunnah Maka Bersama Dengan Sunnah Nanti Al-Quran Pun Bisa Menjadi Penguat Untuk Sunnah Untuk Melakukan Praktek Nasek Al-Naksi Yang Yubayanu Tawa Fukuh Yang Dijelaskan Kecocokannya Supaya Hujahnya Lebih Kuat Atas Manusia Dengan Kedua Konsep Itu Sekaligus Jadi Ternyata Boleh Saja Nanti Sunnah Yang Menaseh Al-Quran Itu Dikukuhkan Oleh Al-Quran Supaya Tidak Menimbulkan Persepsi Bahwasannya Masing-masingnya Antara Quran Dan Hadis Itu Berbeda Semuanya Itu Sama Mengenai Tinjauan Hukumnya Itu Adalah Hukum Yang Bersumber Dari Allah Kita Lihat Tinjauan Hukumnya Yaitu Semua Adalah Hukum Dari Allah Dan Menaseh Sunnah Dengan Al-Quran Fama'ahu Sunnah Dikuatkan Oleh Sunnah Itu Ya Bisa Saja Sebagaimana Keterangan Yang Tadi Dan Sebagaimana Menaseh Mengenai Tawajuh Menghadap Sholat Pada Baitul Maqdis Yang Itu Sabit Dengan Fi'lun Nabi Kemudian Dinaseh Oleh Firman Allah Dengan Ayat Yang Kemudian Dikuatkan Dengan Hadis Bahwasannya Rasul Menghadap Kepada Baitul Haram Jadi Apa Gimana Apa Infirodu Ahadihma Mana sih Yang tadi Ya Tadi artinya Infirod Sendiri Sendiri Agar Dipahami Agar Supaya Tidak Dipahami Agar Supaya Tidak Menyimpulkan Salah Persepsi Salah Satunya Itu Nanti Sendiri Atau Berbeda Dari Yang Lain Padahal Baik Al-Quran Maupun Hadis Itu Sama Bersumber Dari Allah Semua Bacanya La Allah Li Allah Lam Kai Nasul Kiyas Fi Zaman Nabi Menasih Kiyas Di Zaman Nabi Boleh Menurut Kaul Asah Menasih Kiyas Yang Didapati Zaman Nabi Baik Dengan Nas Ataupun Kiyas Yang Lebih Kuat Dibandingkan Kiyas Yang Dihapus Yang Pertama Sebagaimana Contoh Amufadullah Fil Burri Haram Lian Nahum Mat Um Apa Namanya Jual Beli Dengan Takaran Lebih Pada Gandum Itu Haram Karena Itu Sesuatu Yang Bisa Dimakan Nah Ini Kan Bisa Dikiaskan Pada Beras Kemudian Sumayakulu Rasul Berkata Umpama Juallah Beras Dengan Beras Yang Lain Dengan Pakaran Yang Boleh Lebih Umpama Begitu Ini Contoh Karena K Yang Kedua Umpama Setelah Kiyas Disebutkan Ada Nas Yang Menunjukkan Keperbolehan Menjual Jagung Dengan Jagung Lebih Lebih Dengan Takaran Yang Lebih Umpama Sehingga Nanti Bisa Dikiaskan Juga Jual Beli Beras Dengan Beras Dengan Ukuran Yang Lebih Menurut Kiel Kiyas Ini Tidak Boleh Dinase Karena Kiyas Itu Berpijak Kepada Nas Juga Sehingga Mana Kala Berpijak Kepada Nas Nas Itu kan Sifatnya Dawam Konsep Kiyas Sifatnya Dawam Kita Jawab Tidak Kita Benarkan Nilai Dawam Dari Kiyas Sebagaimana Nilai Dawam Dari Hukum Nas Karena Hukum Nas Itu Juga Bisa Dinaseh Berarti Otomatis Nilai Dawam Dari Kiyas Tidak Harus Begitu Tidak Harus Dawam Karena Memungkinkan Untuk Dinaseh Paham Paham Maksudnya Halo Dawam Dawam Di sini Apa Dawam Itu continue Terus Menerus Artinya Dipakai Terus Bisa Kiyaskan Satu Ke Satu Lainnya Bukan Indikasi Kiyas Kepada Hukum Bisa Dipakai Kiyas Berarti Tidak Semua Kiyas Bisa Dipakai Arahnya Bukan Kesana Arah Adalah Kan Ada Yang Mengatakan Kiyas Itu Harusnya Tidak Bisa Dinaseh Karena Kiyas Itu Mengacu Kepada Nas Nas Itu Sifatnya Eksis Selamanya Maka Hukum Dari Kiyas Pun Akan Begitu Karena Mengacu Kepada Sesuatu Yang Eksis Selamanya Dijawab Loh Gak Bisa Kiyas Itu Dikatakan Eksis Selamanya Karena Hukum Dari Nas Sendiri Itu Bisa Hilang Dengan Jara Dinaseh Nah Kalau Potensi Untuk Hilang Maka Hukum Kiyas Pun Juga Sama Bisa Juga Dinaseh Kalau Landasan Dasarnya Hilang Hilatnya Iya kan Iya Meskipun Hilatnya Tidak Hilang Itu Boleh Kiyas Dinaseh Itu Boleh Ya Ini kan Yang Di atas Contohnya Kayak Itu Tadi Loh Jual Beli Gandum Berlebihan Yang Satu Melebih Yang Lain Kan Gak Boleh Haram Harusnya Kalau Dikiaskan Dengan Itu Beras Gak Boleh Salah Satunya Lebih Banyak Emang Gak Boleh Betul Kemudian Thumaya Kulu Ini kan Contoh Kemudian Ternyata Rasul Bilang Beul Aruza Bil Aruzi Mutafadillah Nah Ucapan Bilyang Semacam Ini Bisa Menaseh Keterangan Sebelumnya Yang Bahwasannya Gak Boleh Jual Beli Beras Dengan Takaran 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 Lebih Pada Salah Satunya Berarti Boleh Dalam Contoh Ini Iya Tapi Rasul Gak Pernah Bilang Gitu Ini Hanya Percontohan Saja Berarti Kan Gak Gak Yang Dibahas Apa Jawas Bukan Wukuk Ya Sudah Yang Dibahas Jawas Wukuk Gak Gak Wukuk Gini Lata Rasul Gak Bilang Gitu Artinya Wah In Huwa Ila Wah Yuh Berarti Rasul Tidak Menjaisi Daripada Gias Itu Lihat Ini Pakai K Saja Mana Mana Kak Kak Ayah Kula Oh Iya Iya Maksudnya Gini Maksudnya Kita Gak Mungkin Mentersepsikan Rasul Begitu Karena Kita Gak Boleh Mengandai Rasul Begini Dan Begitu Bukan Maksudnya Artinya Rasul Kan Wahy Juh Iya Karena Beliau Tidak Mungkin Berlawanan Kias Dari Itu Sebenarnya Nanti Kontradiksi Si Yang Lianah Umat Umun Itu Gagal Itu Kan Lau Farod Nah Kalau Andaikan Kita Persepsikan Saja Rasul Itu Memang Menerangkatakan Berdasarkan Wahyu Berarti Katakan Ada Wahyu Yang Mengatakan Boleh Masa Iftirodi Gak Boleh Kan Boleh Kita Persepsikan Ini di Al-Quran Saja Kita Disuruh Mikir Andaikan Mempersepsikan Ada Dua Tuhan Alam Semesta Pasti Musnah Tidak 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 Apa-apa Iftirodi Iya Seandainya Di Persepsikan Gini Ilatnya Jagal Terti Anah Umat Umun Memang Akhirnya Tidak Sesuai Dengan Konsep Masalikul Ilah Iya Masalikul Ilah Berarti Terti Anah Umat Umun Dihapus Iya Dalam Kasus Arus Tapi Dalam Kasus Yang Lain Belum Tentu Nanti Kalau ada Dua Hadis Ini Berarti Gimana Mau Kies Kesatu Kies Kedua Ya Ini Kan Kalau Ini Kan Soalnya Emang Ada Nas Yang Langsung Menghususkan Dari Kategori Mat Um Contoh Kayak Sholat Kan Gak Boleh Imam Wanita Sholat Mengimami Laki Laki Tapi Kan Ada Sohabiyah Yang Rasulullah Berikan Hukum Khusus Bisa Mengimami Keluarganya Masalah Rodok Kan Bisa Wanita Dewasa Merodok Laki Laki Dewasa Tapi Ada Sohabiyah Yang Rasulullah Berikan Hukum Khusus Dia Menetei Laki Laki Dewasa Sehingga Jadi Anaknya Apakah Kemudian Boleh Dikiaskan Kepada Yang Lain Yang Gak Itu Khusus Iya Berarti Beras Khusus Iya 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 Kita Ganti Ngaji Sorof Assalamualaikum Raam